Golok Maut Jelit 23 Yo Chie Cong pada saat itu, dengan munculnya wanita baju merah telah timbulkan kenangan lamanya akan nasib yang menyedihkan atas diri kekasihnya. Dalam keadaan demikian itu, maka pertanyaan U Tha Heng sudah tidak didengarnya sama sekali. Ia masih tetap mengawasi perempuan baju merah itu dengan metel, tanpa berkedip. Dengan demikian, perasaan curiganya U Tha Heng semakin hebat. Di wajahnya lantas kelihatan berduka, sekali lagi ia bertanya pada Yo Chie Cong dengan suara agak keras, Engkocong, kau. Tanda petik. Yo Chie Cong seolah baru tersadar dari alam mimpinya, telah mengalihkan pandangan matanya ke arah U Tha Heng dan menanya, Apa? Adik Heng, kau tanya apa tadi? Hektometer, hektometer, aku tanya, apa kau kenal dia siapa? Dia. Dengan perasaan sedih Yo Chie Cong gelengkan kepalanya, tidak kenal, jawabnya agak parau suaranya. Apa benar? Apa aku perlu membohongi kau tetapi aku melihat sikapmu? Tanda petik. Dia telah mengigatkan aku pada dirinya seseorang. Siapa? Apakah siang keantiau yang ditelan gelombang lautan lem heyea? Badannya wanita baju merah pada saat itu kembali kelihatan tergetar oleh karena wajahnya tertutup kain merah, orang lain tidak dapat melihat perubahan wajahnya. Tetapi, yang sudah terang, dengan munculnya wanita baju merah ini di tempat tersebut, bukan tidak ada sebabnya. Pemimpin Imokau dengan Yo Chie Cong, setelah mengadu kekuatan sampai tiga kali, sudah mengetahui bahwa lawannya itu sesungguhnya bukannya orang yang mudah dijatuhkan. Meskipun ia berniat hendak membinasakan dirinya Yo Chie Cong, tetapi jika melihat keadaan hari ini, maksudnya itu mungkin sukar terlaksana. Apalagi di sampingnya masih ada lagi sepasang manusia aneh dari rimba persilatan itu. Maka ia lantas berkata, kami tadi sudah berkata, asal kau mampu menyambuti serangan tanganku sampai tiga kali saja, hari ini urusan antara kita, kita bikin habis. Hutang yang kau telah membunuh mati orang-orangku yang terkuat akan kita perhitungkan lagi di kemudian hari. Sehabis berkata ia lantas memutar badannya hendak berlalu. Tetapi Yo Chie Cong dengan cepat sudah bergerak dan tahu-tahu sudah berada di hadapannya, kemudian berkata dengan suara dingin kau mau kabur sudah tidak begitu gampang lagi, heh? Kau mau bikin apa? Jelaskan dulu, mengapa Imokau selalu mengejar pemilik golok maut, baru boleh berlalu, jikalau aku tidak mau jelaskan. Aku akan buka kerudung kepalamu. Aka mau lihat, kau mau jawab apa tidak? Sehabis mengeluarkan ucapannya, dengan cepat mengeluarkan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya, menyerbu ke arah pemimpin Imokau itu, bersamaan dengan itu, tangannya lantas menyambar kerudungnya pemimpin itu. Maksudnya Yo Chie Cong ialah, apabila ia sudah berhasil membuka kerudung pemimpin Imokau, teka-teki yang mengganjal di dalam hatinya, mungkin akan dapat jawabannya. Tetapi, gerakannya itu ternyata sudah menubruk tempat kosong. Sebab gerakan dari ilmu menggeser tubuh menukar bayangan yang sangat aneh dari Yo Chie Cong ini boleh dikata hanya pemimpin Imokau itulah yang merupakan orang yang pertama dapat mempunahkan serangan tersebut. Selagi Yo Chie Cong berada dalam keadaan heran, pemimpin Imokau itu sudah berada di tempat sejauh 10 tombak lebih yang kemudian menghilang. Kemudian, dari empat penjuru terdengar suara ser, ser yang tidak hentinya. Barangkali itu adalah senjata rahasia yang dilancarkan oleh orang-orangnya Imokau yang bersembunyi di sekitar tempat tersebut. Engkau Cong biarlah dia pergi jangan khawatir tidak dapat menemukannya lagi, demikian Uta Heng menghibur. Dengan mengunjukkan kasih sayangnya yang demikian besar, ia telah menggeser sampai dekat kepadanya Yo Chie Cong, agaknya hendak menghibur Seng kekasih itu. Wanita misterius baju merah yang sejak memperlihatkan diri belum pernah mengeluarkan sepatah perkataan pun juga, saat itu tiba-tiba menghelah napas panjang. Setelah itu, ia lantas gerakan badannya dan terus menghilang. Tinggal suara alahan napasnya saja yang masih lapat terdengar terbawa angin datangnya wanita itu secara mendadak, perginya pun secara mendadak juga. Siapapun tidak ada yang dapat menerka ia muncul di situ, terutama alahan napas panjang yang kedengarannya sangat menyedihkan sewaktu ia berlalu, membuat orang semakin bingung. Dengan kepandainya yang diperlihatkan ketika berlalu, ternyata ia cukup mempunyai kepandain tinggi siapakah dia itu? Di dalam hatinya orang-orang yang berada di situ, ia telah meninggalkan suatu teka teki. Terutama bagi Yo Chie Cong kelihatan bertambah masgulnya, pemimpin Imokau sudah pergi, wajah aslinya, tetap tidak ada orang yang tahu. Teka teki yang sudah lama terbenam dalam hatinya Yo Chie Cong masih tetap tidak mendapatkan jawaban. Bahkan, ilmu kepandain silatnya pemimpin itu, ternyata tidak berada di bawahnya kepandainya sendiri. Sedangkan wanita baju merah yang gerak-geriknya sangat misterius itu, yang seolah setan, begitu muncul terus lenyap kembali, membuat Yo Chie Cong kembali menghadapi teka teki baru. Dalam keadaan demikian, timbulah pikirannya yang aneh benarkah dia itu tadi adik yaudanya. Mungkinkah dia belum binasa ya, benar. Bukankah aku sendiri juga bisa terlolos dari gelombang laut yang mengamuk hebat itu? Bagaimana dengan sangat gegabah aku memastikan dia sudah binasa? Tetapi, kepandain silatnya adik sampai begitu tinggi. Wanita baju merah itu sudah berlalu. Tetapi bayangannya masih tetap tergores nyata dalam otaknya Yo Chie Cong, membuat ia merasa kesal dan lelah. Aku pasti akan menyelidiki soal ini sampai ke dasar-dasarnya sekalipun ia bukan adik yaud, tetapi juga harus menjelaskan maksudnya ia unjukkan diri tadi. Demikian Yo Chie Cong berpikir yang kemudian terus memutar badannya dan berkata pada Fo Angko Ho Siu. Harap Lo Chie Ampoye suka maafkan kalau Bo Ampoye berlaku tidak sopan, Bo Ampoye masih ada urusan lagi yang harus Bo Ampoye selesaikan. Bulan depan, pada waktu malaman rembulan bundar, Bo Ampoye pasti akan datang tepat pada waktunya di Gunung Ho Asan untuk menepati janji Lo Chie Ampoye berdua. Si Ho Siu gila lantas berkata, Bo Chah, ingat menuntut balas tidak salah tetapi jangan terlalu banyak membunuh orang yang tidak berdosa. Bo Ampoye ingat benar pesan Lo Chie Ampoye ini. Utai Heng lantas berkata dengan suara terharu dan mati merah, Engkocong, kau hendak pergi lagi? Adik Heng, mudahan kita bisa bertemu lagi, jawab Yo Chie Cong sambil langgukan kepala. Engkocong, kapan kita bisa bertemu lagi? Hal ini sukar dijawab, maafkan, oleh karena aku masih memikul tugas untuk menyelesaikan penuntutan balas sakit hati perguruan kami, tidak boleh tidak harus kulakukan. Utai Heng seolah hendak berkata lagi yang lebih banyak tetapi mulutnya rupanya agak berat untuk mengucapkannya, maka ia hanya tundukan kepalanya. Pengai Lingelung mengawasi keadaannya kedua muda-mudi itu sejenak, matanya lalu dialihkan pada si Hueshio gila. Fu Angko Hueshio agaknya seperti ingat sesuatu setelah ketawa bergelak, ia lalu berkata pada Yo Chie Cong. Bocah kau pernah menggunakan ilmu Tiang Kek Chin Goan untuk mengeluarkan racun dari badannya budak ini, apakah kau masih ingat Yo Chie Cong hatinya tergoncang? Ia lalu menjawab sambil ketawa getir ingat. Itu bagus jangan kau bikin sampai budak kecil ini merasa kecewa jikalau tidak, aku si Hueshio gila tidak mau mengerti, Yo Chie Cong lantas anggukan kepalanya. Ia bukannya tidak cinta pada Utai Heng, cuma karena tidak bisa melupakan siang Kuan Kio yang telah binasa di telan air laut lantaran mengikuti dirinya, maka ia tidak berani menerima cintanya Utai Heng. Tapi di lain pihak, ia dengan Utai Heng perhubungannya ada lain daripada yang lain, ia juga tidak dapat meninggalkan Utai Heng begitu saja. Soal ini membuat ruwet pikirannya ia makin memikir makin kalut pikirannya. Maka akhirnya telah mengambil putusan lebih baik pergi saja meninggalkan mereka setelah permintaan dengan kedua orang tua aneh dan Utai Heng, lantas ia berlalu. Pada saat Utai Heng angkat kepalanya, Seng Kekasih sudah tidak kelihatan bayangan. Rasa sedih timbul seketika, ia lantas jatuhkan kepala di dada engkongnya dan menangis terseduh-seduh. Anak Tolol, ini apa perlunya kata si Pengai Lingelung sambil usap rambut cucunya. Sebaliknya dengan si Hweshyo gila, ia ini lantas berkata sambil ketawa. Hweshyo gila, ia ini lantas berkata sambil ketawa. Hweshyo gila, ada aku, kuatirkan apa? Lain bulan dalam pertemuan di atas gunung Hoasan. Chiechong pasti datang. Bukankah kamu akan bertemu lagi Utai Heng cuma bisa mendelikan matanya kepada Hweshyo yang jahil itu? Ya, baik dengar kata orang tua. Mari, kita juga sudah harus pergi kata engkongnya. Mereka bertiga lantas jalan meninggalkan tempat tersebut. Mari sekarang kita lihat keadaannya Yo Chiechong sesudah meninggalkan ketiga orang tadi. Dengan perasaan setengah duka dan setengah heran, ia berjalan mencari wanita baju merah yang sangat aneh itu. Menurut rencana semula, ia sebetulnya hendak pergi ke pusatnya Pek Leng Hue untuk mencari si manusia jelek nomor satu yang kini memangku jabatan pelindung hukum dari perkumpulan tersebut, untuk menuntut balas dendam. Di samping itu ia juga hendak mencari Chiu Bionio untuk membuat perhitungan serta dari mulutnya wanita genik itu hendak mengorek keterangan tentang dirinya Giyok Bin Giampo. Chin Dianimo adalah muridnya Giyok Bin Giampo, mungkin tahu jejak gurunya. Siapanya nak kini telah muncul dirinya wanita baju merah yang membuat semangatnya Mila yang mengenangkan tempo yang lampau. Karena hendak mencari tahu rahasianya wanita baju merah itu untuk sementara ia urungkan pergi ke Pek Leng Hue. Dua jam lamanya ia terus berjalan sedikitnya sudah melalui jarak dua li lebin. Tapi wanita baju merah yang sangat misterius itu tetap tidak diketemukan jejaknya, sedang matahari sudah mulai mendoyong ke barat. Mengejar jejaknya orang secara membabi buta demikian, tidak bedanya seperti mencari jarum di dalam lautan. Dalam keadaan terpaksa, Yeo Chie Cong lalu mencari ke salah satu kota dan bermalam di situ. Satu malam telah dilewatkan dengan sangat cepat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, untuk sementara Yeo Chie Cong telah melepaskan rencananya untuk mencari wanita baju merah dan balik lagi pada niatannya semula untuk pergi ke pusatnya Pek Leng Hue. Suatu perkampungan yang dinamakan Oe Yee Chopa yang letaknya kira-kira 10 li jauhnya di sebelah selatan kota Kyo Kan, adalah tempatnya pusat perkumpulan Pek Seleng Hue. Di dalam dunia Kang Ou umumnya ada cepat sekali tersiar jika ada sesuatu berita yang menggemparkan. Begitu juga kabar tentang Yeo Chie Cong, itu pemuda kecut dingin adalah si pemilik golok maut telah disiarkan luas oleh orang-orangnya In Mokau. Dalam waktu dua hari saja, berita tersebut sudah menggemparkan dunia rimba persilatan. Cerita yang sangat mengejutkan ini, membuat orang-orang yang dipasang meds-meds di dunia Kang Ou dengan cepat sudah pada pulang untuk memberikan laporan kepada ketuanya masing-masing. Sudah barang tentu, tidak ada kecualinya untuk Pek Leng Hue. Munculnya Yeo Chie Cong di kota Kyo Kang membuat orang-orang dari Pek Leng Hue dengan cepat sudah mengetahuinya. Sebagai seorang pemuda yang tampan dan adem sikapnya, sudah tentu mudah sekali dikenali. Tetapi, ia sama sekali tidak taruh di hati, malah seolah-olah tidak merasa adanya kegemparan di dunia Kang Ou. Perkampungan Oey Copa Di bagian belakangnya adalah daerah bukit yang tidak terlalu tinggi sedangkan di bagian depannya ada danaunya pada tanah datar yang sangat luas. Di tengahnya terdapat suatu perkampungan dengan gedungnya yang berdiri dengan megahnya. Jikalau bukan orang-orang rimba persilatan, siapapun tidak tahu bahwa gedung besar yang berdiri terpencil di tengah-tengah tanah daratan itu adalah gedung pusat dari perkumpulan Pek Leng Hue. Baru saja kira-kira 10 Lio Chie Chong memasuki daerah Oey Copa Orang-orangnya Pek Leng Hue sudah tidak hentinya memperlihatkan diri untuk mencegah pemuda kita masuk terus. Lio Chie Chong yang masih ingat pesannya Fo Angko Hwasio, Jikalau tidak terpaksa, jangan membunuh jiwa orang sembarangan, maka untuk menghadapi orang-orangnya Pek Leng Hue yang menghalang-halangi masuknya itu, ia telah menggunakan ilmu menggeser tubuh mengganti bayangannya yang sangat luar biasa itu dan kemudian langsung menuju ke pusatnya Pek Leng Hue. Dengan munculnya Yoy Chie Chong di pusatnya perkumpulan Pek Leng Hue membuat perkumpulan itu yang biasanya tenteram, telah menjadi panik suara bunyi tanda bahaya terdengar berulang-ulang dari mana. Semua orang-orangnya Pek Leng Hue yang biasanya di golongan terkuat, tidak ada seorang pun juga yang mampu merintangi kedatangannya itu, maka ia seolah memasuki tempat yang tidak ada penjagaannya saja. Apa yang mengherankan di dalam keadaan demikian paniknya, Chin Bienio dan manusia jelek nomor satu, kedua orang yang cukup kuat untuk menghadapi Yoy Chie Chong, ternyata tidak memperlihatkan dirinya. Pemilik golok maut yang menggetarkan rimba persilatan, kini sudah sampai di pusatnya Pek Leng Hue sehingga membuat semua orangnya Pek Leng Hue seolah-olah menghadapi hari kiamat. Di dalam perkampungan Oe Ye Copa, suasana menjadi sangat tegang. Mengingat peristiwa berdarah yang menimpa perkumpulan Chie Impang, sudah cukup membuat orang-orangnya Pek Leng Hue ke takutan setengah mati. Ada kemungkinan, Pek Leng Hue akan mengalami nasib yang serupa dengan Chie Impang. Sekelompok pohon besar dengan daun yang rindang dan bunganya yang merah bersemi kelihatan mengitari gedung besar yang luasnya beberapa bau. Yoy Chie Chong dengan mukanya yang dingin kecut telah kenduran kakinya, dengan perlahan, ia berjalan menuju ke gedung tersebut. Pada saat itu, dendam sakit hati yang baru dan permusuhan yang lama telah membuat hatinya berguncang keras. Ketuanya Pek Leng Hue, Chin Bien Yeo, telah berkali berusaha hendak mencelakakan dirinya sedangkan pelindung hukum perkumpulan tersebut, yaitu manusia jelek nomor satu di dalam dunia, merupakan salah satu musuh terkuat dari suhunya. Dalam hatinya, Yoy Chie Chong diam sudah mengambil keputusan. Walaupun apa yang terjadi, ia tidak akan melepaskan kedua iblis itu. Ia berjalan makin lama makin mendekati gedung tersebut. Di bawahnya tanaman pohon yang merupakan rimba kecil itu, lapat sudah kelihatan pintu gerbang gedung tersebut. Di atas pintu gerbang, ada terdapat tiga huruf besar yang ditulis dengan warna emas. Matanya Yoy Chie Chong yang mempunyai penglihatan sampai sejauh lima puluh. Tombak, sudah tentu dapat melihat dengan tegas ketiga huruf emas itu berbunyi Pek Leng Hwe. Yoy Chie Chong ketawa dingin. Begitu gerakan kakinya sebentar saja sudah berada tidak cukup. Tiga tombak di hadapan pintu gerbang. Dari dalam gedung mendadak terlihat muncul serombongan orang, tua muda laki perempuan, jumlahnya kurang lebih seratus orang. Mereka berjejar berdiri seperti bentuknya kipas, agaknya khusus hendak menyambut kedatangannya Yoy Chie Chong. Yoy Chie Chong tidak pandang mata, lama sekali orang-orang yang jumlahnya besar itu, ia terus berjalan menghampiri dan berdiri tidak jauh dari mereka. Siapapun tidak pernah menyangka bahwa pemilik golok maut yang menggetarkan rimba persilatan, ternyata adalah seorang muda yang wajahnya tampan cakap. Karena merasa jari oleh nama besarnya, orang-orang kuat dari Pek Leng Hwe semuanya ada memperlihatkan perasaan kaget dan jari di wajahnya. Anak muda ini, dalam waktu sekejapan sudah berhasil melalui 10 lebih tempat pos penjagaan, seolah memasuki tempat yang tidak ada penjagaannya sama sekali. Meskipun sampai pada saat tersebut masih belum ada seorang pun juga dari pihaknya Pek Leng Hwe yang korbankan jiwanya. Tetapi karena kepandainya anak muda itu, dapatlah diduga sampai di mana kekuatannya. Yo Chie Chong baru menghentikan gerakannya, dan antara orang banyak itu lalu muncul tiga orang tua salah seorang di antaranya, yang berkumis seperti tikus, lantas berkata, Chuan ini apa yang menyebut diri sebagai pemilik golok maut? Benar. Dengan maksud apa Chuan mengunjungi perkumpulan kami? Dengan sorot matanya yang tajam Yo Chie Chong mengawasi orang itu sejenak kemudian berkata dengan suara dingin, aku hendak menemui ketua dan pelindung hukum perkumpulan kalian untuk memperhitungkan hutang yang lama. Orang tua berkumis seperti tikus itu kelihatan berubah wajahnya, lantas menjawabi barangkali Chuan Sukar dapat menemui mereka. Kau siapa? Berani mengucapkan perkataan begitu? Chit Set Sin K.O. Piau Tongcu pertama dari Pek Leng Hue Jikalau Chuan tidak ingin mengalami nasib seperti Chie In Pang, lebih baik berlaku kenal gelagat sedikit. Perkataan sombong yang mengandung maksud mengancam itu, membuat orang-orang Pek Leng Hue pucat pasi wajahnya, sehingga di antara orang-orang itu terdengar suara gaduh sebentar. K.O. Piau berkata dengan wata melotot, Chuan agaknya terlalu tidak pandang mata pada orang lain. Aku datang ke sini secara terang ini kuanggap masih menghargai perkumpulan kalian. Sekali lagi ku jelaskan Chuan tidak dapat mencari ketua kami. Apa dengan tenaga kalian ini? Kalian hendak merintangi aku? Aku tidak suka melukai orang yang tidak berdosa. Lebih baik kalian tahu diri sendiri. Dan jikalau tidak, Ha, ha apakah kalian hendak memaksa aku turun tangan? Pek Leng Hue ada suatu perkumpulan yang tidak mudah dihina. Alisnya Yo Chie Cong lantas berdiri, matanya masih membara, dengan perlahan mengeluarkan golok mautnya. Senjata yang bentuknya sangat aneh itu lantas dilemparkan di tengah pintu gerbang yang ada papan hurufnya tepat menutup di atas huruf Pek Leng Hue, tiga huruf yang terukir dari emas itu. Semua orang kuat dari Pek Leng Hue lantas pada berubah wajahnya, sebab perbuatannya Yo Chie Cong itu, merupakan suatu tanda akan dimulainya pembunuhan besar-besaran. Yo Chie Cong setelah menyambitkan golok mautnya, badannya dengan cepat lantas menerjang masuk melalui pintu gerbang. Ketika orang tua yang tersebut duluan melihat kejadian demikian lantas membentak berbareng, kemana? Mereka barengi dengan serangan mereka yang sangat hebat. Yo Chie Cong berkata sambil tersenyum dingin, dengan orang-orang seperti kalian, juga hendak menghalangi perjalananku. Meski mulutnya mengatakan demikian, tetapi kaki dan tangannya tidak berhentinya menahan serangan tersebut. Tiga orang tua tadi, masing-masing terpental mundur satu tindak, itu hanya disebabkan karena Yo Chie Cong yang masih selalu ingat pesannya si Hwes Shio Gila, hanya menggunakan separuh dari kekuatan tenaganya. Maksudnya Yo Chie Cong dengan menyambitkan golok mautnya tadi, semetho hanyalah untuk menggertak orang-orangnya Pek Leng Hue supaya tahu gelagat buruk dan lekas mundur. Tetapi dengan itu juga, ia bermaksud supaya dapat memancing keluar ketua Pek Leng Hue sebab dengan kekuatan dan kepandayan Yo Chie Cong yang dimilikinya pada dewasa itu, baik seara terang maupun secara menggelap kedatangannya di pusat perkumpulan Pek Leng Hue itu, sudah tentu tidak ada orang yang mampu merintangi. Tetapi kedatangannya Yo Chie Cong kali ini ialah, hendak mengunjungi secara terang-terangan. Kedua pihak setelah pada mundur sebentar, kemudian mulai bertempur lagi. Tiga orang tua itu semuanya sudah manjabat pangkat tongcu dalam perkumpulan Pek Leng Hue, ee, kepandainya sudah tentu tidak boleh dipandang remeh. Apalagi dengan kekuatan tenaga gabungan orang-orang maka serangan yang keluar dari ketiga orang tua itu seolah-olah gelombang lautan yang sedang pasang, bukan kepala muhebatnya. Menghendapi serangan demikian hebatnya, dalam hati Yo Chie Cong diam lantas memaki, manusia yang tidak tahu diri, nampaknya jika tidak diberi sedikit rasa, barangkali belum mau mengerti. Maka ia lantas mengeluarkan serangan dengan dua rupa ilmu serangannya yang amat dasyat. Tiga orang tua itu meski juga merupakan orang kuat dari rimba persilatan, tapi sehingga sebegitu tuanya, belum pernah melihat ilmu pukulan demikian dasyatnya. Mereka cuma merasakan bahwa kekuatan angin yang keluar dari serangan tangannya begitu kebentur dengan kekuatan Yo Chie Cong yang mengeluarkan asap berwarna putih campur merah itu kekuatan mereka sendiri lantas lenyap tanpa bekas maka lantas mengetahui kalau gelagat tidak baik. Namun Seng waktu sudah tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk berpikir lagi. Kekuatan yang dasyat itu, sudah menindih diri mereka, sehingga sudah tidak ada kesempatan bagi mereka menyingkirkan diri. Di antara suara jeritan ngeri, badannya ketiga orang itu terus melesat ke atas dan kemudian jatuh di antara orang banyak sudah tentu kalau luka yang mereka derita tidak ringan. Orang-orangnya Pek Leng Hwe yang berkumpul di depan pintu gerbang lantas pada berteriak dan maju menyerbu semuanya. Dengan demikian, Yo Chie Tiong telah diserbu dengan serangan dari berbagai penjuru. Saat itu, Yo Chie Cong hanya mempunyai dua jalan yang harus dipilihnya, Satu ialah dengan mengandalkan kepandaya ilmu silatnya yang luar biasa, berusaha meloloskan diri dalam kepungan dan terus menuju ke pusatnya Pek Leng Hwe yang lainnya. Yang kedua, ialah balas menyerang tanpa menghiraukan jumlahnya orang yang mati atau terluka. Seng waktu tidak memberikan kesempatan untuknya berpikir lagi. Ia harus mengambil keputusan dengan cepat. Akhirnya ia telah mengambil keputusan, turun tangan. Keputusan yang dipilihnya itu merupakan fonis terakhir bagi orang-orang Pek Leng Hwe. Dengan tidak ragu lagi ia lantas mengeluarkan kepandaya ilmu silat yang sudah tidak ada taranya. Dengan tangan kiri ia melancarkan serangan dengan Kang Goan Chin Tiao, sedangkan tangan kanannya mengeluarkan juga Liang Kek Chin Goannya. Dua macam ilmu kekuatan yang sudah tidak ada taranya itu telah digunakan berbareng. Bukan saja merupakan suatu kejadian yang langka di dalam dunia rimba persilatan, tetapi kekuatannya juga membuat orang jari. Dalam waktu sekedipan saja, suara jeritan suara keluhan dan suara jatuhnya tubuh orang terdengar saling susul selagi darah berhamburan dan bangke manusia bergelimpangan, tiba-tiba terdengar suara bentakan mundur yang datangnya seperti bunyi halilintar. Dari dalam pintu gerbang telah muncul seorang orang tua dengan wajahnya yang buruk bentuk badannya hanya kira-kira tiga kaki tingginya. Manusia aneh itu, tangan dan kakinya pendek tetapi kepalanya besar sekali. Matanya kecil, tetapi tidak ada alisnya sedangkan hidungnya seperti hidung singa dan mulutnya tebal. Di atas kepalanya tumbuh rambut berwarna kuning yang sangat jarang. Rambut itu seperti juga kering warnanya. Bentuk badannya yang aneh dan wajahnya yang buruk bukan saja mengherankan, tetapi juga menakutkan. Orang-orang peklengwe yang tidak terluka dan yang tidak sampai binasa, lantas pada mundur ke kedua samping. Korban yang jatuh jumlah seluruhnya hampir 50 orang sedangkan yang terluka dan belum binasa, terdengar suaranya yang merintih-rintih. Manusia aneh yang jelek wajahnya itu mengawasi sejenak orang-orangnya yang menggeletak di tanah, lantas sulapkan tangannya pada beberapa orang yang berdiri tegak di pinggir jalan sembelari berkata, yang luka lekas bawa ke dalam untuk diberikan pertolongan dan yang binasa lekas kubur sebagaimana mestinya. Kalian semua boleh mundur. Orang-orang peklengwe itu lantas terabutan melakukan perintah yang dititahkan oleh manusia jelek itu, sebentar saja tempat itu sudah bersih kembali. Yo Chie Chong yang menyaksikan romen dan bentuk orang yang baru muncul itu, segera mengetahui bahwa orang ini adalah pelindung peklengwe, angkutan, si manusia jelek nomor satu yang juga merupakan salah satu musuhnya kamlopang yang terdapat dalam lembar pertama dari daftar nama musuhnya kamlopang. Karena tujuan utamanya dari kedatangan Yo Chie Chong ke pusat perkumpulan pelengwe itu memangnya hendak mencari manusia jelek nomor satu itu untuk menuntut balas, dan sekarang musuh besar itu sudah berada di depan matanya, maka napsu membunuhnya lantas berkobar dengan tidak terkendalikan lagi. Tetapi apa yang membuatnya heran ialah mengapa Cien Dianimau tidak perlihatkan diri sekalian? Manusia jelek nomor satu itu setelah menyuruh orang-orangnya mundur, tidak ketahuan lagi bagaimana caranya ia bergerak tahu-tahu sudah melesat maju tiga tombak ke muka dan berhenti di hadapan Yo Chie Chong kira-kira satu tombak lebih jauhnya setasang matanya yang kecil sipit memancarkan sinarnya yang tajam. Setelah mengawasi Yo Chie Chong sejenak lalu ia berkata, Bocah, apakah kau ini pemilik golok maut? Yo Chie Chong yang sudah hampir tidak dapat menguasai dirinya lagi, lantas menjawab ketus benar. Apa maksud kedatanganmu ini? Menagih hutang darah Kamlopang pada 20 tahun berselang. Kalau begitu, kedatanganmu ini semata metu ditujukan padaku seorang, pelindung hukum dari Bek Linghue. Benar. Ha, ha titik bocah, barangkalikah sudah makannya li singa sehingga berani main gila di atas kepala singa. Setiap musuhnya Kamlopang tidak boleh ada yang terlolos dari golok mautku. Apakah kau hanya mengandalkan dirimu, satu bocah yang masih bau pupuk bawang saja? Ha, ha, ha. Angkutan, hutang darah harus dibayar dengan darah, tidak perlu kau mengulur tempo lagi jiwa dari kau, manusia jelek sudah ditetapkan cuma tinggal hari dan detik ini saja. Manusia jelek nomor satu angkutan selama hidupnya mempunyai pantangan nomor satu kalau orang mengatakan dirinya ada orang jelek. Padahal si congornya itu memang luar biasa jeleknya. Perkataan orang jelek dari Yochie Chong tadi seakan sebuah belati menusuk di ulu hatinya, maka matanya yang sipit itu lantas kelebatan mendulik, rambut di kepalanya yang seperti rambut jagung, kelihatan pada berdiri sedangkan mulutnya memperdengarkan suaranya yang berkau. Bocah, kau sebetulnya mempunyai berapa tingginya kepandayan? Eem, kau mengeluarkan perkataan yang begitu jumawa, sekalipun kau tidak mencari aku orang tua, aku juga hendak mencari kau. Hari ini kau sudah datang sendiri itu sama juga seperti selaron menubruk api, sehingga tak usah aku capai hati untuk turun tangan. Setan jelek, kematianmu sudah di depan mata, perlu apa kau masih banyak bacot? Manusia jelek nomor satu itu kelihatan ketawa meringis. Badannya yang kecil lantas bergerak dan mengeluarkan serangan tangannya yang sangat hebat. Yochie Chong, meskipun mulutnya mengeluarkan perkataan demikian yang seolah-olah tidak pandang mati sama sekali pada manusia pendek kecil itu tetapi sebetulnya di dalam hatinya sangat hati sekali, sedikit pun tidak berani pandang rendah kekuatan lawannya. Saat itu ilmu pukulankan Goan Chin Chao-nya sudah dipusatkan di tangan kanannya, dengan tenaga delapan bagian ia menyambuti serangan lawannya. Setelah dua kekuatan beradu, kelihatan badannya kedua orang itu pada tergoncang dan terhuyung-huyung. Kesudahannya dari mengadu kekuatan itu ternyata seri saja. Sebetulnya Yochie Chong, yang sudah dua kali mengalami kejadian gaib atas dirinya, dalam dirinya sudah ada kekuatan tenaga dalam seperti orang yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun dan kalau diukur dari kekuatan tenaga dalamnya, ia masih jauh lebih kuat dari manusia jelek nomor satu, tetapi, mengenai Kero menggunakan ilmunya, agaknya kalah dari lawannya, sebab dari gerakan pukulan tangannya, ternyata ia belum pernah mempelajari gerak tipu-pukul yang aneh. Karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan maka kesudahannya gebrakan yang kedua, kembali menjadi seri lagi. Di dalam hatinya manusia jelek nomor satu diam juga merasa heran, sebab lawannya yang usianya masih sangat muda ini ternyata sudah mempunyai kekuatan tenaga dalam yang begitu hebat. Ia sendiri yang sudah mempunyai latihan hampir lima puluh tahun lamanya, ternyata sedikit pun tidak mampu melukai lawannya yang katanya masih bau pupuk bawang, bahkan dua kali sudah ia mengadu kekuatan, kesudahannya sesatu alu seri, berimbang. Seketika itu juga ia lantas naik darah. Dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, kembali ia melancarkan serangan tangannya. ILMU pukulankan poan cincao yo chie chong juga dikerahkan sampai 10 bagian penuh untuk menyambuti serangan tersebut. Kembali terdengar suara benturan hebat masing-masing telah mundur satu tindak. Bocah coba sambut sekali lagi seranganku yang paling lihai ini, demikian si manusia jelek nomor satu setelah membentak keras, lalu memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam kedua tangannya. Lalu diputar dan disodorkan ke depan, kemudian menepuk sampai tiga kali. Serangan yang menggunakan seluruh kekuatan tenaganya itu, hebatnya hampir dapat merubuhkan bukit kecil. Yo chie chong agak terperanjatia mengerahkan ilmu pukulan liang kek cin goannya sampai melewati takaran, sehingga kedua telapakan tangannya, kecuali atap putih tercampur merahnya, yang keluar, juga ada suara serseri yang meluncur keluar. Untuk sekian kalinya dua kekuatan saling beradu, sehingga mengeluarkan suara yang hebat seperti ledakan gunung meletus. Ilmu liang kek cin goannya Yo chie chong hampir saja dibikin buyar orang juga sampai terpental mundur sejauh tiga tombak baru bisa berdiri tegak. Dadanya dirasakan bergolak. Serangan yang dikeluarkan oleh angkutan dengan menggunakan seluruh bagian kekuatannya, kecuali dibikin musnah, tetapi juga sudah tertembus oleh sisa kekuatan dari lawannya yang terus meluncur ke arah dadanya. Seketika itu juga ia merasa seperti digempur oleh martil besar. Si manusia jelek nomor satu keluarkan seruan tertahan badannya, kedua orang itu kelihatannya seperti seri lagi. Tetapi darah sudah keluar dari mulutnya. Angkutan, sebagai seorang kangung kawakan, setelah mengadu kekuatan sampai tiga kali beruntun sudah tahu kalau lawannya yang muda belia ini tidak mudah dilawani, sebab sekali saja salah bertindak, mungkin benar ia akan jatuh oleh lawannya itu. Ia tahu, dengan jalan kekerasan, bukanlah suatu kera yang sempurna. Maka, setelah berpikir sejenak, kepalanya yang besar lantas dimiringkan, badannya yang kurus kecil seperti anak kecil kelihatan bergoyang dan orangnya bergerak maju mendekati Yoh Chi Ye Chong sampai sejarak delapan kaki di depannya. Kemudian tangannya digerakkan dengan tipu yang sangat aneh luar biasa. Ia melancarkan serangan kepada Yoh Chi Ye Chong. Anak muda itu lantas menggunakan gerak tipu ilmu silat dari Kim Lopang untuk menghadapi lawannya, tetapi ternyata tidak berhasil menghadang serangan tersebut. Maka segera merubah tipunya ia menggunakan ilmu menggeser tubuh menukar barangan menghilang dari hadapannya manusia jelek itu. Angkutan, yang melihat serangannya tadi hampir berhasil, bagaimana mau melepaskan musuhnya begitu saja seolah bayangan dengan cepat ia memburu dan menyerang lagi serangannya itu semakin lama semakin aneh. Dibarengi dengan ilmu hasil ciptaannya sendiri terus mendesak hebat lawannya. Untuk sementara Yoh Chi Ye Chong merasa ripuh juga melayani serangan aneh lawannya itu, maka dengan terpaksa ia selalu mengegos sana mengegos sini dengan kera berpuraan. Angkutin kelihatan sangat bangga, maka lantas berkata dengan sombongnya, Bocah, nama golok maut yang begitu tersohor ternyata cuma begini saja. Apa kau cuma mampu mengegos saja? Apa perlunya kau menuntut balas menagi hutang? Yoh Chi Ye Chong, yang memang orangnya tinggi hati, sebenarnya ia juga sudah merasakan dengan caranya itu sangat tidak memuaskan baginya. Maka setelah mendengar rejekan lawannya, dadanya hampir saja meledak rasanya, sambil kertak gigi ia lalu hentikan caranya berlarian itu. Kemudian memusatkan ilmu liang kek cin goannya, kedua tangannya ditujukan ke arah manusia jelek nomor satu itu, terus menyapu tanpa berhenti sehingga asap merah putih dengan kekuatannya yang maha hebat, seolah gelombang laut pasang menyerang lawannya saling susul. Gerakannya kali ini, ternyata membawa hasil bagus. Betapa aneh dan rapatnya serta hebat serangannya manusia jelek nomor satu dan betapapun lincahnya gerakan badannya kini tidak mampu lagi mendekati lawannya. Yu Chi Ye Cong, dengan adanya barang ajaib dari alam serta penemuannya dari seorang manusia aneh dari rimba persilatan, kekuatan tenaga dalamnya keras mengalir keluar bagaikan aliran air dari sungai Tiangkang yang tidak kenal putusnya. Dalam waktu sebentar saat saja asap dan hawa merah putih telah menyelubungi udara sekitarnya. Di tempat sekitar lima tombak daripadanya, semua daun pepohonan pada rontok dan rumput-rumput pada kuning, kena pengaruhnya hawa geip tadi suara buk, buk terdengar tidak henti-hentinya. Asap mukjijat itu makin lama makin menebal, sehingga membuat orang sukar bernapas, seolah kelelap di dalam gelombang lautan. Pertempuran dasyat yang jarang terdapat dalam rimba persilatan ini, benar-benar sangat mengerikan. Orangnya Pek Leng Hue, meski sudah disuruh mundur oleh manusia jelek nomor satu, tetapi tempat tersebut yang merupakan pusatnya perkumpulan Pek Leng Hue dan yang kini sedang menghadapi musuh kuat, betapapun juga mereka tidak berani berbuat sembarangan. Mereka dengan diam telah sembunyikan diri di tempat sekitar medan pertempuran orang-orang itu kini satu demi satu sudah dibikin kesima oleh pertempuran yang luar biasa itu. Beberapa waktu telah berlalu. Gerakan angkutan perlahan mulai mengendor sedangkan Yoh Chiai Chong sendiri juga perlahan mulai lambat gerakannya. Tetapi tenaga yang meluncur keluar dari kedua tangannya masih tetap hebat, sedikit pun tidak ada bedanya dengan waktu mula-mula dilancarkan. Tapi, manusia adat terdiri dari darah dan daging, betapapun tinggi kekuatan tenaga dalamnya, ada kalanya bisa lelah juga. Terutama dalam pertempuran dengan kekuatan kedua pihak ada berimbang, dan bertempur secara matian, kekuatan tenaga yang digunakan sudah tidak terhitung lagi. Buat orang yang sudah seperti Yoh Chiai Chong, yang boleh dikata ada satu manusia istimewa meskipun tenaga dalamnya bisa digunakan tanpa terputus, tapi itu hanya digunakan untuk menghadapi lawan yang kekuatan tenaga dalamnya di bawah dirinya hingga bisa bertahan terus sampai lama, tidak usah khawatir akan kehabisan tenaga. Tapi ini bukan berarti tidak bisa lelah. Umpama keadaannya Yoh Chiai Chong pada saat itu setiap serangannya itu harus menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya, maka lama-kelamaan ia kewalahan juga. Kembali beberapa saat berlalu. Kedua pihak kelihatan sudah mulai lelah. Serangannya Yoh Chiai Chong sudah tidak seperti semula yang begitu hebat, dahinya sudah kelihatan banyak keringatnya, napasnya mulai memenuru. Manusia jelek nomor satu juga sudah merubah serangannya yang aneh dan cepat diganti dengan serangannya yang bisa menembus tempat kosong. Ia sudah ambil keputusan hendak bertempur matian dengan Yoh Chiai Chong. Kedua pihak sudah bertekad bulat hendak membinasakan lawannya. Yang satu sedang menegih hutang jiwa perguruannya, yang lain hendak mempertahankan jiwanya maka masing-masing berusaha untuk menyingkirkan jiwa lawannya. Di antara dua musuh itu cuma satu yang boleh hidup, ini berarti suatu pertempuran antara mati dan hidup. Yoh Chiai Chong nampaknya makin lama makin gelisah, jika pada saat itu Tin Bianimau atau orang yang sepadan kekuatannya muncul memberi bantuan pada pihaknya manusia jelek nomor satu. Entah bagaimana akibatnya? Mungkin ia bukan saja tidak tercapai tujuan untuk menuntut balas, bahkan barangkali akan mengantarkan jiwa. Bagi manusia jelek nomor satu ini adalah untuk pertama kalinya menemukan musuh kuat. Ia sudah dapat kenyataan bahwa kekuatan tenaga dalam musuhnya ternyata lebih tinggi daripada dirinya sendiri, jika bertempur itu berlangsung lama, kemungkinan untuk merebut kemenangan baginya semakin kecil lagi. Pertempuran yang tadi tampak gencar dan hebat. Kini nampak sudah kendor. Lama-kelamaan, kedua pihak setiap kai melakukan serangan, harus diseling dengan sedikit waktu untuk mengasoh, namun setiap serangan itu semuanya ada mengandung kekuatan yang bisa mematikan pihak lawannya. Pihak mana saja yang tidak sanggup menerima serangan paati akan segera menggeletak di tanah menjadi bangkai. Manusia jelek hutang jiwa dibayar jiwa, Saat kematianmu sudah tiba demikian terdengar suaranya yo chie chong. Bocah, apakah kau masih mengira bisa keluar dalam keadaan hidup dari OEYTUPA ini? Ha, ha, kau mimpi di tengah hari bolong. Apa yang membuat yo chie chong tidak habis mengerti pada saat itu, ialah tidak munculnya chien denyo. Karena sebagai ketua, tidak mungkin ia tidak ambil pusing dan unjukkan diri selagi pusat perkumpulannya di serbu musuh, apalagi terhadap ia sendiri bencingnya bukan main. Apakah dalam hal ini ada rahasia apa? Mungkinkah wanita genit cabut dan banyak akalnya itu kini tidak berada di dalam pusat perkumpulan Pek Leng Hwe? Matanya yo chie chong dengan tidak hentinya terus ditujukan ke arah gedung yang dikitari pohon merah itu, ia telah dapat lihat bahwa di sekitar tempat tersebut ada tersembunyi banyak orang-orangnya Pek Leng Hwe. Aku harus lekas menyelesaikan pertempuran ini demikian pikirnya yo chie chong. Suatu pikiran segera terlintas dalam otaknya. Melihat keadaannya pada saat itu, apabila ia tidak menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat hilanglah kesempatan bila mengingat dengan manusia jelek nomor satu saja sudah merasa berat untuk membereskan, bagaimana jika pihak Pek Leng Hwe mengerahkan semua kekuatannya. Di samping itu, lain kekhawatiran timbul pula di dalam hatinya. Hari ini jika tidak berhasil membinasakan jiwanya si manusia jelek nomor satu ini, dikemudian hari makin lebih berat lagi tugasnya untuk mencari jejaknya orang ini, karena ada kemungkinan besar ia akan meninggalkan Pek Leng Hwe. Maka ia lantas mengambil keputusan hari ini jika tidak bisa membinasakan jiwanya angkutan, ia tidak akan meninggalkan tempat yang merupakan pusatnya perkumpulan Pek Leng Hwe itu. Oleh karenanya maka lantas bangunlah semangatnya, pada saat mengadu kekuatan dan lagi mundur ia lalu kumpulkan sisa kekuatan tenaga dalamnya, dikerahkan kepada kedua telapakan tangannya mulutnya berbareng membentak. Setan wajah jelek sambuti seranganku berbareng dengan itu, dari kedua telapakan tangannya yang mengandung sisa kekuatan tenaga dalamnya, lantas meluncur keluar asap merah putih dari ilmu pukulannya Liang Kek Chin Goan, dengan amat dasyat lantas menyerbu kepada dirinya si manusia jelek nomor satu di dalam dunia itu. Angkutan juga sudah mengambil keputusan dekat, badannya yang pendek kecil lantas mundur setengah tindak, kedua tangannya diangkat hingga menjadi lempang dengan dadanya. Dengan sisa kekuatan tenaga dalamnya ia mendorong keluar. Suara benturan hebat lantas terdengar nyaring saat itu keadaan di sekitar tempat tersebut seolah mengalami bencana gunung meledak. Wajahnya Yo Chie Cong nampak pucatasi, namun ia dengan kertak gigi bertahan supaya jangan sampai mengeluarkan suara. Badannya terhuyung sampai mundur lima langkah. Ia telan kembali darah yang hendak keluar dari mulutnya dengan mata beringasi yang mengawasi musuhnya. Angkutan sendiri nampak keluarkan seruhan tertahan, badannya rubuh terjemkang tapi lantas lompat bangun lagi darah segar mengalir keluar dari mulutnya, wajahnya nampak sangat seram menakutkan, ditambah lagi karena ia memang ada seorang yang mempunyai wajah maha jelek. Setan jelek, hari akirmu sudah tiba demikian Yo Chie Cong berkata. Angkutan saat itu napasnya memburu, matanya yang sipit hampir meloncat keluar bijinya, tapi ia tidak bisa menjawab. Yo Chie Cong tahu benar keadaannya pada saat ini, ia sendiri sudah terluka, tenaga dalamnya sudah terhambur kelewat banyak. Maka ia buru berusaha untuk memulihkan kekuatannya. Untung ia beberapa kali menemukan kejadian ajaib, sehingga menjadikan dirinya seorang istimewa. Maka setelah mengatur pernapasannya sebentar, kekuatan tenaga dalamnya dengan cepat sudah pulih kembali. Pada saat itu, dari berbagai penjuru telah muncul orang-orangnya Pek Leng Hue yang jumlahnya lebih dari 50 orang. Menampak kedatangannya mereka, hawa amarahnya Yo Chie Cong lantas berkobar lagi. Sambil kertak gigi, badannya lantas melesat tinggi, di tengah udara ia memutar balik badannya dan mencabut lagi golok mautnya yang tadi ditancapkan di atas papan merk Pek Leng Hue. Gerakan Yo Chie Cong itu telah mengejutkan semua orang-orangnya Pek Leng Hue. Dengan satu tangan memegang golok mautnya, Yo Chie Cong berdiri tegak di tengah kalangan, sikapnya seperti dewa yang baru turun dari langit. Ia tidak mau melewatkan setiap kesempatan walaupun bagaimana pendeknya. Kembali ia mengatur pernapasannya dan mengumpulkan kekuatan tenaganya, ia tahu bahwa ia sedang menghadapi pergulatan batin yang sangat hebat. Bagaimana ia harus menghadapi orang-orangnya Pek Leng Hue yang jumlahnya begitu banyak, apabila ia tidak boleh turun tangan melakukan pembunuhan? Orang-orang Pek Leng Hue yang mengurung Yo Chie Cong sudah tahu kalau pemilik golok maut itu selagi bertempur matian dengan pelindung hukumnya Pek Leng Hue, keduanya sudah terluka parah, maka pikirnya saat itulah merupakan kesempatan yang paling baik untuk menyingkirkan jiwanya si manusia ganas itu. Manusia jelek nomor satu angkutan yang terkena serangan Yo Chie Cong dengan telak, sudah mendapat luka di dalam yang amat parah, tapi ia ada seorang keras kepala, ia kuatkan badannya jangan sampai rubuh. Kedua pihak berdiri diam, suasana menjadi sangat sunyi, hingga bisa terdengar suara jatuhnya jarum. Tapi keheningan itu rupanya cuma merupakan selingan saja, sebab dalam keheningan dan kesunyian itu ada tersembunyi bahaya maut yang setiap saat bisa menerkam jiwa orang. Sejenak kemudian, Yo Chie Cong meski mengawasi orang-orang di sekitarnya, tapi seolah tidak pandang mata. Golok maut dalam tangannya digerakkan dengan perlahan, dengan suara ketus dingin ia berkata kepada manusia jelek nomor satu, setan jelek serahkanlah jiwamu. Angkutan merasa gusar sekali. Bocah kau kira hari ini kau bisa keluar dari OEyecoa dalam keadaan selamat? Ha, ha, jangan mimpi, demikian katanya. Yo Chie Cong melangkah maju kakinya dua tindak lalu berkata sambil kertak gigi, setan jelek di mana golok maut muncul, tidak seorang yang mampu lolos dari ujungnya sekarang aku suruh kau merasakan ujung golok itu. Sehabis berkata, dengan cepat badannya lantas bergerak maju lagi. Ia menggunakan golok mautnya untuk menyerang musuh berat itu. Manusia jelek nomor satu itu, meski habis terluka parah, tetapi kepandayan tidak boleh dipandang ringan. Dengan kecepatan bagaikan kilat badannya memutar ke kanan dan ke kiri, tangan kirinya melancarkan serangan. Dengan demikian, ia hendak menggunakan serangan untuk menyambut serangan lawannya. Tiga gerakan dari ilmu serangan golok maut adalah buah ciptaannya Yo Chin Hoan yang sudah menggunakan waktu 20 tahun lamanya untuk diyakinkan terus. Maksud dari tipu serangan itu ialah, semet untuk dipakai dalam menghadapi musuhnya maka juga merupakan salah satu tipu serangan yang aneh dan ganas yang sudah tidak ada tarannya lagi, maka setiap kali turun tangan hampir tidak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari serangan tersebut. Pertempuran antara dua orang kuat itu telah dilakukan dengan cepat lawan cepat. Manusia jelek nomor satu yang melancarkan serangannya sambil memutar badan, juga merupakan satu serangan yang ganas. Dianggapnya, dengan menggunakan kera demikian itu ia dapat menyingkirkan diri dari serangan golok mautnya Yo Chie Chong. Siapa tahu, kenyataan ada lain dugaannya, begitu bergerak tangan kirinya lantas terkutung. Rasa sakit menusuk ke ulu hatinya. Darah menyembur laksana air mancur. Ia lalu menjerit dan mundur sampai lima kaki. Serangan Yo Chie Chong yang hanya berhasil memapas lengan tangan musuhnya itu, dalam hati juga merasa heran, sebab serangan dengan golok mautnya itu, jarang ada musuh yang lolos dari tangannya. Dan sekarang angkutan dengan badannya yang habis terluka parah, ternyata masih mampu menghindarkan dua serangan lainnya. Maka kepandayan ilmu silatnya orang jelek itu, sebetulnya tidak boleh dianggap remeh. Selagi manusia jelek nomor satu itu mundur dalam keadaan terluka, tiba-tiba ada tiga bilah pedang panjang datang menjambar ke arah Yo Chie Chong. Yo Chie Chong dengan gesit egoaskan diri dengan ilmu menggeser tubuh menukar bayangannya, ia melesat keluar kalangan. Diserang secara demikian, amarahnya naik seketika, maka dengan tidak ada ampun lagi, golok mautnya dikerjakan dengan beruntun. Di antara berceceran darah disertai jeritan yang mengerikan, tiga orang yang melakukan serangan gelap tadi, semua sudah terpapas kutung lengannya dan berlubang di bagian dadanya serta orangnya binasa seketika itu juga. Semua orang-orangnya pengelenghwe yang menyaksikan kejadian tersebut pada berseru kaget, nyalinya copot seketika. Orang-orang itu yang tadinya hanya mendengar saja kekejaman dan keganasannya pemilik golok maut mengambil korbannya, hari ini setelah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, barulah percaya bahwa kabar tersebut ternyata bukan hanya kabar angin belaka. Yo Chie Chong dengan wajah penuh napsu membunuh dan suara agak serak berkata pada mereka, tujuan kedatanganku kemari, semetul hanya hendak menuntut balas dan menegih hutang jiwa. Aku tidak akan membunuh orang-orang yang tidak berdosa jikalau kalian kenal gelagat lebih baik lekas mundur tetapi, jikalau kalian tidak mau menurut, golok maut ini tidak ada matanya. Itu berarti kalian cari mati sendiri jangan sesalkan aku. Pemilik golok maut, kau menghina orang begitu keterlaluan. Apa kau kira, Pek Leng Hwee sudah tidak ada orang yang lagi demikian terdengar suara orang bicara yang segera disusul dengan munculnya lima bayangan orang yang lantas berbaris di depannya Yo Chie Chong. Kelima orang itu, tiga di antaranya adalah orang-orang dengan usia lanjut, satu laki pertengahan umur, satu lagi seorang wanita, juga pertengahan umur, semuanya pada mengawasi Yo Chie Chong dengan matemenduli. Kalian berlima datang ini ada maksud apa tanya Yo Chie Chong. Pek Leng Hwee bukan satu perkumpulan yang mudah diinjak seperti kau kira. Kalian barangkali tidak melihat tiga orang yang menggeletak di tanah itu, seperti apa yang kukatakan sendiri, hutang jiwa bayar jiwa. Apa maksud kalian berlima ini hendak menuntut? Balas. Tanda tanya. Kelima orangnya Pek Leng Hwee itu telah dibikin gusar oleh ucapannya Yo Chie Chong yang sangat jumawa. Maka mereka lantas mengeluarkan serangannya secara berbareng. Yo Chie Chong karena barusan habis melakukan pertempuran matian dengan manusia jelek nomor satu dan sekarang, kekuatan tenaga dalamnya yang baru saja pulih separuhnya, sudah tentu agak berat baginya untuk menghadapi lima orang musuh sekaligus. Tetapi, adatnya yang keras dan tinggi hati meskipun tahu kalau keadaan berbahaya baginya, tetapi tetap akan dilayaninya juga ke lima orang musuhnya itu. Diam ia kertak gigi, tangan kirinya mengirim serangan menyambut serangan dari serangan dari lima orang tadi. Setelah serangan kedua belah pihak saling beradu. Yo Chie Chong keluarkan seruan tertahan. Badannya mundur terhuyung sampai tiga langkah, mulutnya menyemburkan darah. Sedangkan lima orangnya Pek Leng Hwee, juga bersamaan pada saat itu sudah dibikin terpental mundur sampai lima tindak. Setelah terpukul mundur sedapat mungkin Yo Chie Chong coba menahan rasa sakitnya, kemudian secepat kilat menerjang lagi kepada lima orang tersebut, golok mautnya di tangan kanannya sebentaran sudah melakukan serangannya dengan beruntun sampai lima belas kali. Ia tahu benar, jika ia tidak cepat turun tangan untuk membinasakan lima orang kuat itu, bahaya selanjutnya akan menyusul dengan segera untuknya. Suara jeritan ngeri lantas tertengar saling susul. Lengan atau kaki manusia pada berterbangan di tengah udara. Lima orang kuat dari Pek Leng Hwee semuanya sudah menjadi korbannya golok maut. Orang-orang Pek Leng Hwee yang lagi menyaksikan kejadian mengerikan macam itu, semua pada berdiri gemetar. Sedangkan manusia jelek nomor satu yang sedang menderita luka parah karena luka dalamnya, ditambah lagi karena satu lengannya sudah terpapas kutung, untuk sementara susah baginya untuk mengembalikan kekuatannya. Maka saat itu sudah lenyap semua semangatnya untuk bertempur dalam hatinya hanya memikirkan bagaimana caranya supaya bisa kabur. Terima kasih telah menonton!